Hai benarkah wali Songo tidak ada perkembangan Islam di tanah air khususnya di pulau Jawa tak bisa dilepaskan dengan peran wali Songo para wali ini menyebarkan siar agama Islam pada abad ke-14 Songo dalam bahasa Jawa berarti sembilan jadi wali Songo berarti sembilan wali namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab yaitu sana yang berarti kemuliaan pendapat lain menyebutkan wali Songo sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gersih pada tahun 808 hijriyah atau 1404 masehi ada berapa hal yang belum banyak diketahui masyarakat perihal wali Songo mulai dari asal para Sunan atau wali metode siar maupun tradisi yang dibawanya namun tahukah anda bahwa istilah wali sanga ini ternyata tidaklah berjumlah sembilan orang sebagaimana kita ketahui selama ini wali sanga sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa analognya semacam majelis ulama Indonesia atau MUI saat ini istilah wali sanga sendiri merupakan penggabungan dari dua kata yang berbeda etimologi atau asal-usul bahasa yaitu kata wali yang berasal dari bahasa Arab wali yang bentuk jamaknya adalah awliyah yang bermakna walijah yang bermakna orang kepercayaan khusus dan dekat kata sanga yang berasal dari bahasa Pali sangha yang bermakna perkumpulan orang-orang yang suci sehingga secara etimologi kata wali sanga yang berasal dari gabungan kata wali dan sangha bermakna perkumpulan orang-orang yang suci pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi wali sanga lantas apakah wali sanga itu terdiri dari sembilan orang tentu hal ini juga keliru karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah naskah kuno tentang wali sanga maka kita akan dibuat bingung olehnya misalnya dalam naskah serat suluk wali sana yang berbentuk tembang asmaradana yang ditulis oleh sunan giri dua disebutkan bahwa wali sana sebutan untuk wali sanga itu berjumlah delapan orang yaitu diantaranya satu sunan ampel dua sunan gunung jati tiga sunan ngudung empat sunan giri lima sunan makdum enam sunan alim tujuh sunan mahmud delapan sunan kali sedangkan dalam naskah babat tanah jawi disebutkan bahwa wali sanga berjumlah sembilan orang yaitu diantaranya satu sunan ampel dua sunan bonang tiga sunan giri empat sunan gunung jati lima sunan kali jaga enam sunan derajat tujuh sunan udung delapan sunan muriah sembilan seh maulana maghribi sementara dalam naskah babat cerbon disebutkan bahwa wali sanga juga berjumlah sembilan orang namun berbeda dengan sembilan orang wali sanga yang disebutkan dalam babat tanah jawa yaitu diantaranya satu sunan bonang dua sunan giri gajah tiga sunan kudus empat sunan kali jaga lima seh majagung enam seh maulana maghribi tujuh seh bentong delapan seh lemah abang sembilan sunan gunung jati purba perbedaan nama-nama anggota kata wali sanga inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama wali sanga ini sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata wali sanga kiai haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul atlas wali songo menyebutkan bahwa konsep wali sanga sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diakini meliputi sembilan tingkat kewalian yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat al-maqiyah dijabarkan sebagai berikut 1 wali kutub yaitu pemimpin para wali di alam semesta 2 wali aimah yaitu pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat 3 wali outat yaitu wali penjaga empat arah penjuru mata angin 4 wali abdal yaitu wali penjaga tujuh musim 5 wali nukabah yaitu wali penjaga hukum syariat 6 wali nujabah yaitu wali yang hanya berjumlah tujuh orang pada setiap zaman 7 wali hawariyun yaitu wali pembela kebenaran agama 8 wali raja biyun yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan rajab 9 wali hatam yaitu wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh wali sanga dengan prinsip dakwah al-muhafazah al-alqodimis salih wal-ahdu biljadidil aslah atau unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tawhid kemudian diserap ke dalam dakwah Islam dan prinsip dakwah mau izatullah sana wa mujadalah bilatih ya ahsan atau menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik inilah kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk mengadikan konsep Dewata Nawasangha yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri konsep Dewata Nawasangha ini diabadikan dalam Rontal Buwanakosa yang ditulis dalam bahasa Matakawi atau bahasa Jawa kuno sebagai nama-nama Dewa penjaga delapan arah penjuru mata angin yaitu 1 arah timur Dewa Iswara 2 arah Tenggara Dewa Maheswara 3 arah Selatan Dewa Brahma 4 arah Baradaya Dewa Rudra 5 arah Barat Dewa Mahadewa 6 arah Barat Laut Dewa Sangkara 7 arah Utara Dewa Wisnu 8 arah Timur Laut Dewa Sambu ditambah satu orang Dewa penjaga titik pusat yaitu 9 arah Tengah Dewa Siwa sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata konsep walisanga sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha atau perkumpulan sembilan Dewa yang bersifat hinduistik menjadi konsep wali Nawasangha atau perkumpulan sembilan wali yang bersifat sufistik dalam catatan sejarah keberadaan tokoh-tokoh wali sangha ini selain diposisikan sebagai wali yulo yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai wali ul-amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan dari sinilah kemudian tokoh-tokoh wali sangha ini dijuluki dengan gelar suhunan yang diambil dari kata suhun kasuhun sinuhun yang dalam bahasa kawi atau bahasa Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati yang lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksah dalam agama Hindu sepadan dengan kata bayi at dalam agama Islam dalam perjalanan waktu gelar suhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi sunan selamat menikmati selamat menikmati